Pemirsa kita awali kabar petang, kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Tol Solo Semarang, kilometer 497, wilayah Ngeplak, Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah minibus elf menabrak truk yang berada di depannya, enam penupang minibus elf meninggal dunia. Inilah gambar amatir milik warga. Saat terjadinya, kecelakaan minibus elf menabrak sebuah truk di ruas Tol Solo Semarang, kilometer 497, plus 800 jalur B, atau tepatnya di wilayah Ngeplak, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu, dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Minibus elf membawa rombongan wisata guru asal Surabaya. Insiden kecelakaan ini mengakibatkan enam penumpang meninggal dunia dan 14 lainnya mengalami luka-luka. Minibus elf yang membawa rombongan wisata ini bergerak dari arah Surabaya menuju Yogyakarta. Saat di lokasi kejadian, minibus menabrak truk di depannya hingga ringsek tidak berbentuk. Petugas yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Akibat dari kejadian lakalan itu tersebut, dari jumlah penumpang yang ada di Isusu Elop, total berjumlah 22 orang, itu sudah termasuk sopir, 16, ulangi, 14 luka ringan, kemudian 6 meninggal dunia, dan 2 dalam keadaan selamat. Kecelakaan minibus di ruas tol Solo Semarang yang menawaskan enam penumpang di tangani Satlantas Polres Boyolali yang turut dibantu tim TAA Polda Jawa Tengah. Petugas juga sudah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan terjadi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan.